Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya kebetulan untuk handphone yang aku pegang ini merupakan salah satu seri terbaru yang dikeluarkan OPPO pada saat video ini dibuat kita akan coba untuk mengatasi kunci layar pada handphone OPPO seri terbaru ini tanpa menggunakan komputer namun sebelumnya kita matikan dulu handphonenya bisa kita tekan tombol volume atas dan power kemudian muncul opsi untuk mematikan handphone ini tinggal kita matikan saja handphonenya lalu kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol ini sampai muncul logo OPPO di layarnya kemudian lepaskan tombol powernya kalau sudah muncul logo OPPO tapi untuk tombol volume bawah tetap kita tekan dan tahan terlebih dahulu kalau mungkin teman-teman ingin melepaskan tombol volume bawahnya tunggu sekitar 10 detik atau sampai 20 detik jika belum masuk ke recovery teman-teman bisa melepaskan tombol volume bawahnya dan tunggu saja sampai handphone ini masuk ke recovery mode lalu setelah kurang lebih sekitar 20 detik handphone sudah masuk ke recovery mode bisa kita lepaskan tombol volume bawahnya kemudian kita pilih menu English saja kemudian kita pilih menu web data untuk menghapus kunci layarnya dan di sini kita tidak diminta untuk konfirmasi kunci layarnya namun cukup dengan mengetikkan verifikasi kode yang muncul dan ini belum tentu dialami semua seri handphone OPPO untuk handphone OPPO seri lama mungkin seperti A3S kemudian A7, A5, bahkan sampai ke A53 mungkin ketika melakukan web data via recovery mode kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya tapi anehnya beberapa untuk handphone seri OPPO terbaru yang sudah menggunakan Android 11 ataupun Android 12 ketika kita melakukan web data untuk menghapus kunci layarnya ternyata kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya hanya mengetikkan verifikasi kode yang muncul seperti ini maka tinggal kita ketikkan saja verifikasi kodenya kebetulan di sini muncul angka 7162 dan hanya 4 digit angka saja maka tinggal kita ketikkan saja ikuti angka yang muncul pada bagian please enter verification kode kemudian di sini kita pilih menu format data lagi kemudian kita pilih menu format dan kita tunggu sampai proses format datanya selesai selanjutnya kalau sudah selesai ada keterangan atau notifikasi data formatted kita bisa pilih OK saja maka handphone ini akan otomatis restart kemudian menyala lagi di tampilan logo OPPO untuk selanjutnya akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya mungkin bisa memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi perlu saya tegaskan lagi biar teman-teman paham metode seperti ini kadang tidak berlaku untuk seri lainnya atau bisa dibilang tidak semua seri OPPO tidak semua tipe OPPO bisa menggunakan metode seperti ini bisa dengan mudah kita atasi kunci layarnya dengan cara web data atau format data via recovery mode jika ternyata saat kita melakukan format data atau web data via recovery mode maka kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya sudah otomatis kita membutuhkan tool berbayar ataupun jasa remote untuk mengatasi lupa kunci layarnya atau bagi teman-teman yang mengalami kasus lupa kunci layar pada handphone OPPO dan kondisinya masih lengkap ada kardusnya silahkan datang ke service center OPPO di sana akan dilayani secara gratis untuk mengatasi kasus lupa kunci layar namun dengan catatan tetap semua data yang ada pada internal memori handphone akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang namun juga tidak ada salahnya bagi teman-teman yang ingin mencoba metode ini karena beberapa kali kita coba-coba saja sebelum kita melangkah eksekusi menggunakan komputer ataupun tool berbayar kita coba menggunakan recovery mode terlebih dahulu dan ternyata hasilnya di luar dugaan dengan mudah handphone bisa kita reset menggunakan recovery mode dengan memanfaatkan menu web data atau format data sekarang perhatikan handphone ini sudah ter-reset semuanya maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu namun di bagian halaman connect to wifi ternyata tidak bisa kita lewati walaupun kunci layar sudah berhasil kita hilangkan dengan metode yang sangat mudah yaitu format data via recovery mode namun ternyata di sini masih ada akun yang mengunci bisa kita lihat keterangannya di bagian halaman connect to wifi atau sambung ke jaringan wifi kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet untuk mengautentikasi silahkan bisa hubungkan ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler baru setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet bisa kita lanjutkan lagi setupnya jadi pada handphone Oppo dengan versi Android 6 ke atas ada proteksi tambahan yaitu di akun Google ketika kita melakukan head reset atau format data pada handphone Oppo maka nanti pada saat proses setupnya kita akan diminta untuk memverifikasi akun Google bukan akun Google yang baru tapi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini perhatikan di sini ada konfirmasi kunci layar ya bisa kita lewati dengan cara kita klik X di pojok kiri atas layar handphone ini kemudian selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Google akun Google yang kita verifikasikan di sini adalah akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat akun Googlenya maka silahkan tuliskan akun Googlenya kemudian kata sandinya lanjut setup sampai ke tampilan menu namun bagaimana jika kita lupa akun Googlenya tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Fleischer teman-teman bisa simak tutorial cara bypass akun Google pada handphone Oppo dengan keamanan terbaru untuk linknya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini jadi intinya begini jika kita menghadapi kasus lupa kunci layar pada handphone Oppo silahkan dicoba dulu reset atau format data via recovery mode baru jika tidak bisa silahkan gunakan komputer ataupun tool berbayar yang terekomendasi oke terima kasih sudah menyimak video ini akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati